Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel GDMI dan kita masih membahas tentang VUCLI pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang package VUX jadi apa itu VUX? mari kita lihat langsung ya teman-teman oke, di kasus yang terakhir kita sudah membuat halaman home yang berupa menampilkan semua data lalu disini tambah data misalnya saya buat task 2 task 2 misalnya kita tambah nah nanti disini ada to do berhasil ditambah kalau kita lihat ada task 1, task 2 yang baru saja kita tambah tadi dan disini ada edit dan bisa kita edit misalnya task 2 update it atau kita kasih ini saja yang status down nya update data to do berhasil kalau kita lihat nanti disini done ya nah lalu disini ada delete data dimana kita dimunculkan kompirmasi seperti ini ya atau tidak nah sekarang saya akan jelaskan tentang VUX jadi VUX itu adalah sebuah fasilitas ini adalah package ya package yang harus kita install terlebih dahulu dan fungsi VUX ini adalah kita bisa membuat variable yang sifatnya global jadi kita bisa mendefinisikan sebuah variable atau beberapa variable yang ada di dalam main dan nanti di setiap komponen dimana saja di dalam VUX itu mengenalnya nah itu selama ini kan kita menggunakan props sama emit ya jadi kita melempar-lempar dari parent ke child dari child ke parent kita lempar seperti itu nilainya atau juga kita pernah menggunakan provide dan inject ya jadi itu bisa komunikasi langsung jadi dari parent langsung turun beberapa child dan ditangkap oleh inject dan dari child langsung naik beberapa tingkatan dan ditangkap oleh provide ya itu juga bisa nah tetapi ini lebih fleksibel ya jadi dia tidak seperti itu pokoknya kalau kita definisikan di main nanti di komponen manapun di posisi manapun nanti itu akan mengenalnya oke kita coba lihat saja ya bagaimana apa pemakaiannya nah tapi saya akan menggunakan saya akan membahas kasus login ya jadi dalam membahas VUX ini akan saya akan saya apa ya istilahnya itu akan saya terapkan di dalam kasus login seperti itu ya sebetulnya bisa diterapkan dalam kasus apa saja ya nanti teman-teman bisa coba yang lain ya oke kita coba ya seperti saya bilang tadi itu harus di install ya harus di install terlebih dahulu karena kalau kita lihat di dalam package.json nah nanti xs ada ada VU ada VU router nah VUX itu harus kita install jadi installnya sama seperti yang lain MPM install VUX dan kita ambil yang terbaru next jadi kita pakai next supaya nanti selalu menginstall yang terbaru untuk package-nya oke kita enter jangan lupa koneksi di internet ya oke kalau kita lihat disini kita sudah ada VUX versi 4.0.2 dan kita coba bagaimana menggunakannya nah seperti ini oke mungkin kasus simple aja dulu ya kalau kita lihat kan disini di to do ya di to do ini di setiap komponen to do ini baik itu di add di edit di show ya itu ada yang namanya url ya yang kita simpan nah nih url nya ya jadi ada url nya sama semua nih ya karena kita menggunakan resource ya di layar file nya jadi url nya sama semua ya nah disini kita lihat ini untuk menampilkan semua data url nya ya lalu ini untuk menghapus data url nya cuman ada parameter nya apa ditambah ya itu untuk di disini ya di komponen show to do ya kalau kita lihat di komponen edit to do kita ada juga url yang sama juga plus ada parameter nya ya nah nih sama juga ya ini untuk pencarian data terlebih dahulu ya lalu ditampilkan dan ini nanti untuk update datanya ini untuk di komponen edit to do ya kalau kita lihat di add to do juga ada ya url yang sama nah seperti ini jadi kita mau apa ya menyimpan url yang sama di setiap komponen nah salah satu fungsi view x itu kita bisa membuat penyimpan yang global sifatnya sehingga nanti kalau ini kan rapat nih kalau kita ubah ini harus diubah ya ini harus diubah juga url nya ya dan ini juga harus diubah ya bayangkan ya sebuah aplikasi yang besar ya teman-temannya kalau ini kan masih kecil nih terbilang kecil ya karena cuma hanya tiga komponen kita gunakan ya hanya untuk edit sama show to do ya bayangkan kalau kita membangun aplikasi yang besar ya pasti akan menyimpan banyak url yang sama dan kalau kita mengubah satu misalnya kita hosting ternyata berubah nih alamat domainnya ya nah itu nanti kita harus mengubahnya satu persatu ya nah makanya salah satu manfaat kita pakai view x kita cukup simpan aja di main gs ini ya teman-teman ya nah nanti bisa kita pakai di mana saja oke sekarang kita coba ya bagaimana sih saya pakainya hampir sama kayak router ya pertama kita harus import terlebih dahulu seperti ini ya misalnya bukan misalnya memang harus create store ya nah ini kalau teman-teman lihat kan ini package view x ya sudah ada jadi sudah ada create store seperti ini ya nah nanti dia ngambil di package view x ya oke sekarang kita coba gunakan sama seperti ini ada variable nya bebas ya saya akan membuat variable nya store saja seperti ini nanti create store tadi ya ini create store oke seperti ini ya di dalamnya ada state nah seperti ini ya jadi saya ingat dengan flutter ya ada set ada state ya set-state kalau di flutter itu ya oke sekarang kita coba saya akan buat sebuah variable misalnya url to do url misalnya ya to do sorry to do url nah gitu ya jadi dia oke oke dia nanti akan menyimpan yang tadi yang mana ya nah ini yang url ini ya copy kita letakkan disini nah seperti itu ya oke sekarang kita coba gunakan ya store ini ya app use ya store nah seperti itu ya nah ini sorry ya teman-teman ya sama kayak di blok data ya harus ada return ya teman-teman jadi ini saya cut dulu return seperti ini nah baru di dalamnya nah seperti ini ya teman-teman ya oke nah sekarang to do url ini akan bersifat public atau kita kenal juga dengan global bisa dipakai di mana-mana oke bagaimana secara pakainya nah kita coba ya sudah digunakan disini ya app use store ya jadi bisa kita tambahkan disini nih kita hapus aja ya oke jadi cara pakainya itu tadi kan ada ada kata-kata store disini ada kata-kata state nanti nama variable-nya jadi gini pakai tanda dollar ya store titik state ya lalu variablenya to do url nah seperti ini ya oh ya sorry ya teman-teman ini langsung dollar ya harusnya di depannya ada kata this ya nah seperti ini ya teman-teman ya oke kita sudah bisa gunakan di add ya jadi jadi ini bisa kita copy klikkan ya teman-teman seperti ini copy kita bisa pastikan di ya disini ada selesai teman-temannya agak berbeda ya jadi gini nih kita pastikan disini nah cuma kalau disini sedikit berbeda karena ada selesai tadi oke seperti ini untuk parameternya ya disini juga ya oke itu edit to do dan untuk show to do oke ada ada dua disini ini yang sama gak ada parameternya oke seperti ini oke disini ada parameternya ini untuk hapus ya teman-teman ya oke jadi kita coba oke kita sudah gantikan semua ya kita coba file save all jadi kita gak menyimpan satu per satu ya di setiap komponennya jadi kalau ada perubahan cukup kita ubah disini aja nih di main.js ini untuk nilai url nya ini ya karena dia sudah kita setting global menggunakan variable kita buat dengan package view x ya oke sekarang kita coba nah ini tampil ya masih tertampil kalau kita add misalnya saya tambah task 3 ya disini task 3 kita coba tambah oke itu udah berhasil ditambah oke kita coba edit bisakah update data tutup hasil oke bisa juga kita coba hapus oke kita coba ya oke nah semua berjalan ya itu menandakan kita bisa membuat variable global yang ada di main.js dan bisa dipakai di setiap komponen yang ada ya jadi seperti ini atau teman-teman juga bisa kita gunakan computed ya mungkin teman-teman sudah ingat sudah ingat sorry masih ingat ya tentang computed jadi gini bisa juga kita pakai computed seperti ini teman-teman computed itu seperti ini kalau tidak salah ya misalnya to do url nah nanti return nah ini kita return in mana tadi ya nah ini kita cut nah seperti ini jadi disini to do url oh pakai this ya jangan lupa oke ini untuk tambah data ya jadi kalau kita coba tambah data adanya task 2 kita coba tambah task 3 task 3 nah itu juga bisa ya jadi teman-teman bisa kita bantu menggunakan computed seperti ini oke sekarang kita coba ini kopikan saja ya di disini jadi ini pilihan ya teman-teman bisa langsung seperti tadi atau kalau teman-teman mau pakai computed ya silahkan ya gunakan computed seperti yang saya buat ini oke ini saya letakkan di atas saja propsnya nah jadi untuk yang ini kita bisa pakai to do url oke edit to do ya ini juga kita bisa pakai to do url untuk update nya begitu juga yang ini oh kita buat ini dulu ya teman-teman karena belum ada ya oke sekarang kita coba pastikan lagi wah bukan ya sudah diganti tadi ya ini saya copy lagi dan disini saya pastikan ya teman-teman ya nah seperti ini jadi disini bisa bisa kita pakai variable computed itu ya to do url untuk tampil semua data dan untuk hapusnya oh ini ya to do url oke nah seperti ini juga bisa jadi kalau teman-teman lihat nanti hasil juga sama ya kita bisa add tadi ya kita bisa edit ya dan kita juga bisa hapus ya oke nah itu bisa pakai computed ya teman-teman seperti itu nah itulah fungsi sebuah view x ya teman-teman teman-teman ya jadi kita bisa membuat dia global ya jadi bisa dikenal di komponen manapun nah sekarang kita seperti saya bilang tadi saya akan membuat kasus login ya dan menggunakan variable view x ini ya teman-teman ya oke jadi halaman utama itu nanti bukan yang ini ya teman-teman tapi akan menjadi halaman login ya nah oke sekarang saya buat dulu login page-nya ya teman-teman login login ini simple aja login page-nya yang penting ada username ya sama password jadi ini saya letakkan di dip oke disini ada form ya disini ada dip ya nanti disini ada label misalnya username ya lalu disini nanti ada input tipe text ya teman-teman oke nah nanti ini kita buat sama ya hanya saja disini nanti password dan disini nanti tipenya adalah password ya teman-teman ya jadi inilah nanti jadi halaman utamanya ya teman-teman jadi kalau itu kita ganti nih kita gantinya halaman utamanya bukannya ini ini jadi so to do dan halaman utamanya jadi halaman login ya kita coba import dulu komponen nya import login page misalnya komponen nah login ini dan dia menjadi halaman utama ya teman-teman jadi kita kasih name nya login ya pad oh sorry kok namenya gini ya pad nya jadi halaman utama seperti itu index ya atau home lalu komponen nya nanti login page oke oke baik nah seperti ini oke nah jadi nah ini masalah nya ikut ya teman-teman ya nah bernyaitu karena kan kita punya app ya disini ada router view dan ini ada notbar nya oke kita kita giniin aja teman-teman ya ini kita kita cut nah seperti itu kita buatkan komponen notbar disini notbar dot view oke seperti ini ya template nah kita pastikan disini oke nah masalahnya kayaknya dia tidak kenal home link add to do link karena masih ada disini kita ambil saja ada ya cut notbar nah seperti ini ya oke oke nah sekarang ini tidak ada lagi ya oke ini kayaknya jadi tidak perlu ya ini ya karena kan sudah di router view ya teman-teman ya oke jadi kita buang aja teman-teman ada dua dip jadinya ya oke ini kayak yang terhapus tidak apa-apa kita tambahin aja oke seperti ini nah sekarang kita coba tambahkan notbar tadi sebagai komponen ya input notbar from komponen notbar oke kita buat disini aja gimana ya oh disini tidak ada komponen ya disini aja nih f komponen nama komponen nya adalah not minus bar oke notbar nah seperti itu teman-teman jadi bisa kita tambahkan di setiap selain di login ya teman-teman ada di add to do misalnya kita tambahkan disini misalnya ini ada ada notbar ada not bug entah ini apakah bagus kita coba lihat dulu ya add to do nah ini nah ini ya oke 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 ya bisa kita buat ada ini ya teman-teman ada ada kayak mb mb tiga ya jadi nah gitu ya oke sekarang jadi kita letakkan di setiap nabah di setiap komponen ya teman-teman selain di selain login ya jadi add to do sudah edit to do nah disini ya nabah oke sama sama so to do ya disini ya ya boleh disini sih bebas juga ya nabah oke seperti itu oke kita coba lihat ya ini di kalau di home ini so to do ya home itu maksudnya setelah login ya oke eee add to do tadi seperti ini kalau kita edit oke ada sebuah nabahnya ya jadi setiap halaman ada semua nabahnya kecuali di halaman login yang menjadi halaman indexnya oke sekarang kita coba baguskan ya halaman login kita tadi ini ya saya buat kelas eh sorry kelas blok mb minus 1 seperti ini dan ini samakan semua aja ya saya pastikan di disini oke nanti bisa jadi tinggal kita buat kelas disini misalnya kita buat border ya kita cepat aja teman-teman px3 py2 rondit nah seperti ini ya kalau lebih seperti ini ya kalau lebih seperti ini ya saya pastikan aja ya jadi saya buat simple aja karena yang menjadi masalah itu adalah di px3 ya teman-teman ya oke nah seperti ini terus ini sama password dan kita tambahkan pomlogin bukan pomlogin button login ya oke misalnya disannya itu adalah bq blue 800 ya bx3 py2 misalnya textnya white misalnya lalu dia rondit nah seperti ini oke oke disini kita tambahkan kelas mb3 sama kelas mb3 ini tailwind ya oke seperti ini nah mungkin kita kasih judul dengan heading tree misalnya sign in ini bebas ya teman-teman ya text sorry pon misalnya on semi ball misalnya misalnya ya oke jadi ini text xl misalnya nah tuh ya tapi ini kayaknya ada nb3 misalnya ya nah seperti itu ya ya kalau lebih seperti ini nanti kalau teman-teman mau tambahkan disini ada 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 apa ya ada misalnya border seperti ini bebas ya teman-teman waktu besar tapi kita buat aja ini w max ya sesuai dengan isinya ya widthnya ya oke kita kasih padding nya 3 seperti ini ya misalnya rondit ya teman-teman di ujung-ujung di ujung-ujungnya enggak tajam tapi tumpul kita kasih shadow misalnya seperti ini ya ya lebih seperti ini deh untuk halaman login ya nah nanti kita kan sudah punya nih database db2 do disini ada users ya nah disini ini sembarangan emailnya ya teman-teman ya sembarangan semua disini ada email ya ada password ya passwordnya ini 1-6 kalau teman-teman ya oke kalau teman-teman gak percaya kita coba backup generator ya karena lara file yang menggunakan backup generator ya nah kita coba ya misalnya di di orta pen ini aja ya kita coba kita ambil yang sudah di enkripsi kita coba cek misalnya crossdack kalau 1-2-3-4-5-6 ya nah itu match jadi 1-2-3-4-5-6 ya teman-teman ya ini enkripsinya sudah ya oke nah sekarang kita juga sudah punya lara file ya teman-teman ya untuk lara file ini mungkin teman-teman bisa lihat disini nih rest API with lara file 9 untuk login ya teman-teman ya jadi kalau kita lihat teman-teman disini ada validatornya ya jadi kalau dia gagal nanti kesini ya ini kesalahan pertama kita temuin dan ini adalah untuk memvalidasi kalau soalnya tidak ada kesalahan maka dia akan kesini dan ini akan memvalidasi email jadi disini nanti loginnya pihak email ya teman-teman ya username ini sama passwordnya tadi 1-6 emailnya misalnya data autofen at gmail atau unit at gmail ya nah nanti dibandingkan apakah memang betul nanti yang kita masukkan atau username masukkan dan passwordnya tadi betul kalau betul nanti dia akan mengembalikan JSON status true dan misalnya login berhasil kalau gagal nanti kegagalan kedua ya username dan atau password itu invalid jadi kegagalan pertama itu kalau seandainya tidak dimasukin username sama passwordnya jadi untuk validasi ini nanti bisa bebas ya teman-teman bisa ditambah kalau saya cuma required sama ya required aja untuk username sama passwordnya jadi kalau mau lebih nanti teman-teman bisa lihat di video saya ini ya selain required nanti bisa dilihat apa saja validasinya ya oke nah sekarang kita coba ya teman-teman jadi kalau kita coba di postman ini sudah sukses nih jadi saya masukkan username sama password dan ini alamat url nya pakai post ya nah nanti true login berhasil kalau saya 7 disini nih post username dan password username atau password invalid ya salah satunya salah username emailnya atau passwordnya nah ini ya jadi yang memvalidasinya di Laravel ya teman-teman ini perintahnya ya jadi teman-teman lihat aja disini ya sudah saya jelaskan tapi kalau mau lihat disini ya ini perintahnya jadi dia menyamakan email yang di inputin ya email sama password ini teman-teman harus sama dengan yang ada disini ya email sama password ya tulisannya ya oke ini memvalidasinya kalau dia sukses nanti ini tadi kalau dia gagal nanti ini ya nah ini ada di fvi.php url ini saya buat ya jadi teman-teman bisa lihat ini urlnya seperti ini karena saya buatnya disini nih ya post seles login ya ini kelas loginnya tadi outcontroller dot class ya nama metodnya login ya metodnya login jadi ini nama kelasnya ya outcontroller oke ya sekarang kita coba yang ada disini nih ya saya tadi kan mau jelaskan tentang view x ya misalnya saja is login nah ini nilai defaultnya adalah false ya teman-teman ya seperti ini nilai defaultnya adalah false jadi teman-teman mungkin teman-teman sudah saya jelaskan juga tentang view x ya view x itu jadi dia akan memvalidasi setiap masuk ke dalam router setiap router ya teman-teman ya jadi nanti bisa di searching aja deh di video saya tentang pembahasan view x jadi itu adalah metod router ya yang fungsinya itu untuk menvalid untuk mengecek sebelum masuk ke routing tertentu maksudnya itu nanti di dicek dulu namanya juga before each ya before setiap ya gitu ya kalau kita tajam makanya jadi penulisan seperti ini jadi kan kita namanya router ya jadi disini saya coba buat disini ya boleh nanti teman-teman buat di bawah saja gak apa-apa misalnya ya atau ini kita letakkan di atas saja ya di atas nah disini oke ya nah sekarang kita disini namanya tadi kan router ya teman-teman ya router nah seperti ini before each nah ini ya nanti disini ada to kemana ya prompt ya nanti ada next oke nanti seperti ini ya nah seperti ini ya jadi console misalnya kita coba lock ya to oh kemana kita itu ya oke misalnya ini ini saya press ke aja ya teman-teman ya to oke kita coba dulu ya teman-teman ya ini pom nah seperti itu nah seperti itu nanti ini next ya nih saya buat seperti ini ya teman-teman ya jadi dia harus ada parameter ya teman-teman ya nah tuh parameter ya lalu nanti panah lalu nanti isinya dari method before each ini ya kita coba ya teman-teman ya saya coba nih saya coba disini kita masuk yang ada menunya teman-teman show to do tadi ya nah tuh-nya ke show to do rom-nya tadi dari dari login ya dari service ya teman-teman ya jadi kalau saya coba lihat saya coba klik ya ke add to do ya tuh-nya ke add to do rom-nya dari show to do ya seperti itu ya teman-teman ya rom-nya dari show to do ya kalau saya home lagi to-nya itu ke show to do rom-nya ada add to do ya kalau saya ke edit nah gitu dari to-nya ke edit ya url-nya ya ini show atau teman-teman bisa pakai name ya misalnya ini name karena kan kita punya name ya disini ya teman-teman ya pakai name ya jadi bisa pakai name seperti ini nah jadi ini lebih enak dibaca kali ya nah to edit data rom-nya belum ya jadi kita coba ini to login rom-nya belum ya karena kan baru awal ya nah kalau saya klik ya nah baru ada nih to add data so prom-nya dari show to do ya kalau saya ke home to show data prom-nya ada add to do kalau saya ke edit to-nya jadi ke edit to do nah ke edit to do prom-nya show to do nah jadi kita bisa melihat seperti itu ya nah fungsinya itu teman-teman kalau seandainya gini kalau seandainya dia belum login berarti kan nanti ini tetap force ya teman-teman ya jadi kalau seandainya dia bukan di di halaman login jadi kita buat seperti ini ini saya matikan aja tadi cuma mau menjelaskan ya kalau teman-teman lupa sebetulnya sudah pernah saya jelaskan di video tentang before jadi misalnya gini kalau seandainya to titik name itu bukan ini ya bukan di halaman login ya dan ininya masih tetap pause ya dan kata lain dia tidak login ya is loginnya pause maka dia akan dikembalikan ke halaman login next next halaman login halaman login itu namenya adalah apa ya teman-teman ya ini nih halaman login itu namenya adalah login ya teman-teman ya login jadi kalau dia tidak berada di halaman login kok ini ya sorry login ya teman-teman ya namenya bukan login dan ini oh is login ya dia akan ada di ada di store ya teman-teman ya jadi dia harus seperti ini eee store titik state titik is login nah itu ya kalau seandainya nilai yang masih pause dan tidak berada di halaman login ya bisa jadi nanti di halaman edit to do di halaman show to do di halaman add to do itu kan dilindungin jadi dia harus login terlebih dahulu ya dan dia statusnya belum login maka nanti akan dilepah lagi ke dalam halaman login gitu ya teman-teman tapi kalau tidak eee tetap bisa jalan normal ya contoh gini saya belum login tapi saya mau tiba-tiba ini belum saya ship sudah ya saya belum login tapi tiba-tiba saya mau ke access show to do nah maka dia ke sini ya saya mau edit add to do gak bisa nih dilepah ke login saya mau access misalnya edit to do gak bisa juga karena saya belum login ya oke nah makanya nanti kita login dulu ya oke nah di login ini teman-teman ya kita akan coba ada ada submit ya misalnya submit data dan ini saya buat tanpa refresh jadi prevent nah seperti itu oke ya disini saya buat script ya oke kayaknya saya untuk url nya ya karena karena apa ya karena dia hanya di halaman login jadi kita buat disini juga gak apa-apa gak usah kita definisikan kayak yang disini ya yang ini nih mantan ini kan dipakai di setiap komponen teman-teman jadi kalau untuk login yang ini tadi ya kita definisikan aja di halaman login teman-teman ya oke jadi dia pakai pakai export pakai access ya masih ingat ya teman-teman ya import access nah tuh ya dia gunakan dia gunakan post ya teman-teman ya dia gunakan post jadi disini saya akan buat method ya method nama method yang tadi ini ya teman-teman submit data ini ya oke oke seperti itu jadi disini adalah access ya dia pakai post oke urlnya ini eh sorry urlnya saya copy kan lagi oke nah disini kita akan nah ini harus sama teman-teman dengan yang ada disini email sama password ya teman-teman ya oke oh enggak sama disini nih username sama password ya di bukan di database tapi di di rsfv nya ya di server rsfv jadi username sama password ya teman-teman ya oke jadi disini username nah masalahnya kita belum pakai pmodel disini disini kita pakai pmodel misalnya kita buat username juga atau entered username seperti itu biar membedakan nah kalau ini nanti pmodelnya entered password seperti itu ya teman-teman oke kita butuh sebuah blok data karena kita menggunakan pmodel return nah disini nanti entered entered username nilai awalnya eh sorry username yaitu nilai awalnya kosong ya entered password dan nilai awalnya juga kosong ya teman-teman ya nah nah seperti itu nah maka nanti disini bisa kita this ya enter username password ya dis enter password nah disini nanti ada den sorry den response kita kasih nama variable kita coba console kalau dia sukses nanti dia akan mengembalikan yang ini teman-teman ya yang ini status sama message-nya kalau dia gagal nanti ada dua bisa jadi gagal di validasi atau bisa jadi gagalnya nanti di username sama atau passwordnya yang tidak sama ya oke kita kita coba console log respon titik dia selalu data ya teman-teman ya nah kalau dia gagal nanti catch error oke nah disini kita cetak juga kita mau lihat console log error titik respon titik data ya oke kita coba ya teman-teman ya oke kita coba kalau saya oke kita coba lihat disini di console log ini ya kalau saya kosongkan nah ini dia gagal ya 400 ya bad request ya berarti dia masuk disini nih 400 ini di validasi ya jadi kalau teman-teman lihat nanti statusnya error 1 nih messagenya nih ada nih ya yaitu untuk username sama passwordnya ada semua ya dan statusnya false ya oke seperti itu ya dan kalau saya masukkan misalnya disini dd gmail dot com misalnya ini 123 oke apakah ada nah ini ada nih teman-teman ya ini username dan password invalid dia masuk ke gagal yang kedua ini ya karena saya masukkan emailnya salah nggak ada nggak ada disini ini kan ddl gmail harusnya ddl octavian gmail kita coba yang betul ya kita coba yang betul octavian password masih salah ini teman-teman masih salah passwordnya ya oke username oke ini kalau saya buat betul tuh 234 5 6 nah ini login berhasil nih tuh message login berhasil oke ya oke sekarang nah teman-teman ketika dialogin berhasil berarti disini kan nah kita ingin mengubah yang tadi yang ini eh sorry yang tadi ya yang ini is loginnya menjadi true ya supaya nanti disini tidak terhalang ya karena kalau dia masih tetap false akan dikembalikan kehalaman login terus ya oke disini berarti nah ini caranya tadi ya teman-teman ya this ya dis di di store ya karena kita buatnya kan di variable store disini ya lalu state ya teman-teman ya lalu karena disini kan ada ada state lalu is login ya nah sorry lalu is login kita ganti kita ganti menjadi true nah bukan itu aja ya bukan itu aja nanti dia dilempar ya teman-teman ya dilempar kemana ya oke di proses loginnya tadi ya ini ya nah disini kita akan lempar kemana ya kita coba lempar dia dis router push ya ke halaman show to do ya teman-teman ya name-nya adalah apa ya disini nih ke halaman show to do ini ya nah name-nya ini ya teman-teman ya show to do jadi show nah seperti itu ya kita coba saya coba ya eh eh sorry di trioptarian at gmail.com 1 2 3 4 5 6 login nah dia bisa masuk ya jadi tidak terhalang lagi jadi bisa tuh add ya bisa ke edit gitu ya teman-teman ya oke saya coba buat halaman nah saya buat tombol lockout ya tombol lockout itu nanti mengubah eh isologennya menjadi force lagi ya teman-teman ya itu ada di 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 nadbar nih ada di nadbar eh saya tambahkan lockout tapi kayaknya bukan noter link ya teman-teman tapi button button ya button ya button ini lock tapi close-nya eh desainnya kita buat sama aja ya teman-teman ya oke seperti ini nah jadi kalau teman-teman lihat nah ini lockout ya ini kita dampen aja ya 0.5 aja nih lockout nanti dia akan memanggil eh pangson ketika dia diklik dia akan memanggil pangson lockout nah tuh ya pangson lockout ini nanti kita buat disini aja nih metode metode ya log lockout nah ini ada nih tadi ya apa saja yang pertama kita akan mengubah yang pertama kita akan mengubah tadi ya teman-teman ya eh stock tadi nilai stock tadi ya nilai stock itu yang ada di eh nilai stock bukan nilai stock tapi nilai islogin ya isloginnya jadi post kembali bukan itu saja kita akan lempar dia ke halaman login ya router push oke oke name tadi namanya adalah login nah itu fungsi lockout ya teman-teman jadi kita coba saya ada di halaman home saya lockout nah ini saya akan masuk lagi ke showtodo tanpa login nggak bisa ya karena sudah saya jadikan dia isloginnya post ya teman-teman ya eee addtodo juga nggak bisa tapi kalau saya login lagi ya dengan menggunakan username eee sama password yang benar ya nah nanti dia bisa kembali ya bisa ke addtodo ya bisa ke edit ya gitu ya teman-teman ya oke nah itulah fungsi dari eee view x ya teman-teman ya jadi eee teman-teman sudah paham view x itu eee membuat variable menjadi global jadi dia akan dikenal di komponen mana saja itu saja eee penjelasan penjelasan saya mengenai view x eee dalam kasus login pada video kali ini terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya teman-teman ya terima kasih ya teman-teman ya